selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum hai teman-teman kali ini saya sedang bersilatku rohme di kediamannya Kang Sendungcok yaitu master bambu unik kali ini saya mau lihat-lihat tanaman bonsennya yang hasil bolang yang sekarang sudah pindah di pot jadi bonsai seperti atas teman-teman akan saya tanyakan sama master bambu unik yaitu Kang Sendungcok oke siap ini Kang Sendung kalau ini masuknya ini bambu dampit ini 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 bambu dampit ini bambu satu kemudian membelah menjadi dua ini terkenalnya memang bambu dampit dampit kalau yang lainnya ini masih tergolong bambu unik Junjung Dirajah kalau yang lainnya seperti ini 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 Tumpang Sari Sabdo Junjung Dirajah nah Junjung Dirajah itu ruas yang bertumpuk ini seperti bonggol atau bedogol kalau dalam bahasa Jawa ini dongklak cuma ini hidupnya di atas ini karena normalnya ini di bawah teman-teman ini normalnya nah ini juga masih Junjung Dirajah cuman ini Junjung Dirajah ini tumpuk bersab ini ini bersab ini dua sab itu juga Junjung Dirajah karena memang mayoritas yang saya tanam ini Junjung Dirajah semuanya ini seperti ini ada somber langit kan sendung kalau ini ini somber langit ini teman-teman ini ini somber langit ini ini kalau tidak paham ini pasti bilangnya ini bonggol bambu atau dongklak bambu padahal ini bukan ini tergolong masih sulit ditemukan ini somber langit itu bonggol bedogol nyambung dengan Junjung Dirajah itu dinamakan somber langit ini termasuk spesial kalau somber langit yang seperti ini sangat sulit untuk ditemukan nah betul yang jelas bonggol ketemu dengan nyambung dengan Junjung Dirajah terus yang bertumbuh nah disini juga sama teman-teman ini ada retanya iya ini juga kalau dua ini masih tetap masih masuk rancangan cono kalau satu saja ini kalau double seperti ini ini masuk rancangan cono ini atasnya rancangan cono juga nah ini Junjung Dirajah atau Junder Junderman ini sama ini karena mayoritas memang Junjung Dirajah ini ini juga persap ini jundoknya ini persap bisa dilihat ini persap ini teman-teman ini teman-teman ini lebih jelas ini tanaman bambu unik yang mudah menjadi bonsai sepertinya Kang Sendung sudah tua banget ya Kang Sendung nah ini mungkin sudah lebih dari 2 tahun bisa saja ini sudah lebih hampir 3 tahunan kalau yang ini ini disini yang lebih dari 2 tahun lebih ini hanya 2 buah yang ini sama yang disana cuman diantara ini ini yang paling spesial yang paling mahal teman-teman ini yang paling mahal paling spesial dan paling sulit ditemukan yaitu yang di atas PMJ ya PMJ atau pamanan jatuh cuman memang kalau di itu tidak bisa di kamera karena memang agak tinggi ya agak tinggi jadi tidak bisa di kamera cuman memang bambu itu yang paling spesial karena tingkat kesulitannya dalam harganya juga paling mahal itu bambu pemangang jatuh ya itu tingkat kesulitannya yang susah pastinya punya nilai jual yang lebih tinggi nah betul karena yaitu cara ukur dari harga sebuah bambu karena tingkat kesulitannya tingkat keunikannya semakin unik semakin sulit ditemukan itu harganya akan semakin lumayan cuman dalam harganya itu masih taraf logika karena masih bisa dilogikakan ini beberapa polastik yang masih diduk oke teman-teman itu tadi sekilas mengenai tanaman bambu unik yang sudah berada di bonsai yaitu milik dari master bambu unik yaitu Kang Sandungko oke teman-teman itu aja dulu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu channel Cahiman Pro Alam dan untuk teman-teman yang baru menemukan channelnya Cahiman Pro Alam mohon dukungannya insya Allah bila teman-teman mengunjungi channel Cahiman Pro Alam Cahiman Pro Alam insya Allah akan berkunjung balik ke channelnya teman-teman oke itu aja dulu saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap mantap selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati